Pertama, ratusan masa dari gabungan mahasiswa kembali bentrok dengan aparat kepolisian yang mengawal aksi tolak RUU Pilkada di depan DPRD Profisikal sel Jumat malam. Sejumlah mahasiswa yang melempari petugas dengan botol diamankan oleh aparat yang menggunakan pakaian kereman. Ratusan masa berhasil dipukul mundur petugas meski sejumlah mahasiswa masih melakukan perlawanan kepada petugas yang berjaga. Bahkan sejumlah mahasiswa dan petugas mengalami luka-luka dan pingsan saat kerusuhan terjadi. Beberapa di antaranya harus dibawa ke rumah sakit terdekat. Kebanyakan luka dari mana, apakah terjatuh atau memang dipukul atau seperti apa? Baik itu terjatuh, bentrokan pun ada, yang kena pentung pun ada teman-teman ini. Dan itu masih sampai saat ini ada yang dirawat, makanya ambulans juga tidak pulang balik. Usai terlibat bentrok secara bergidiran, sejumlah mahasiswa meninggalkan lokasi dengan dikawal TNI. Zenpa Levy Duta TV Banjarmasin